Intro Hai hai Sobat BUMN Di vlog kali ini, aku mau cerita nih tentang kesiapan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI dalam menghadapi mudik 2018 Beberapa waktu yang lalu aku diajak buat naik ke salah satu kapal milik PELNI di Pelabuhan Tanjung Priuk Seru banget Nih intip ya kegiatannya Sobat BUMN, aku sudah di atas kapal Gunung Dempo milik PELNI Jadi kapal Gunung Dempo ini dibuat pada tahun 2008 dan merupakan kapal paling muda yang dimiliki oleh PELNI Nah banyak juga fasilitas-fasilitas yang ada di kapal Gunung Dempo ini Nanti kita lihat ya fasilitasnya apa aja dan kita akan ngobrol-ngobrol juga sama direksi dari PELNI Kapal Gunung Dempo milik PELNI ini dibuat di Jerman Selain bisa mengangkut penumpang KM Gunung Dempo juga bisa mengangkut kontainer barang Fasilitas di kapal ini juga lengkap loh mulai dari ruang makan dapur ruang tunggu kantin masjid hingga kamar penumpangnya nyaman saya sudah ada di salah satu kamarnya dari kapal PELNI bisa kelihatan ya kamarnya bersih bagus rapi jadi penumpang yang menumpang kapal ini juga sangat nyaman nih untuk menghabiskan waktu berhari-hari menuju tempat tujuan ketika mudik ini kasurnya aduh ini kasurnya kelihatan ya itu juga ada kasurnya ada jendelanya situ juga ada kamar mandi keren untuk mudik 2018 PELNI menyiapkan 26 armada kapal untuk melayani angkutan lebaran kapal PELNI akan singgah di 91 pelabuhan melayani 1100 ruas selain itu PELNI juga menyiapkan 47 armada kapal perintis untuk melayani mudik ke pulau terpencil dan terluar halo sobat BUMN saya sudah bersama Pak Sodik ini mau nanya-nanya soal kesiapan PELNI menghadapi mudik 2018 apa keuntungannya sih Pak mudik pakai kapal PELNI masih keuntungannya sebenarnya gini satu kebetulan di PELNI itu disini ini kan kapal memang dirancang untuk mengangkut penumpang konsekuensinya pasifitasnya juga memang untuk penumpang ada yang cabin ada yang sehan ya kayak gitu terus kedua disini juga dilengkapin ada namanya musola jadi sebenarnya kalau naik kapal ini bisa sekali antara W untuk hiburan disini ada bioskop terus nanti disini juga ada yang namanya boleh untuk menyanyi juga ada kenapa? karena emang ini kapal dicintakan pada saat itu dibangun itu adalah untuk melayani penumpang oke deh sobat BUMN segitu dulu ya liputan aku tentang kesiapan PELNI menghadapi mudik 2018 selanjutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati